Kalau mau ngaritnya, misalnya satu minggu dua kali, kalau gudangnya besar, untuk penyimpanan odot itu bisa ya? Iya, teman-teman. Jadi nggak usah diperimentasi ya? Iya, nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya di Kuan PAM, channel yang mengedukasi, mereferensi, memberikan informasi tentang seputar dunia peternakan ya. Baiklah teman-teman, kali ini saya berada di kandangnya Bapak Endang nih ya. Bagaimana keseruannya, silakan ikuti perjalanan di Kuan PAM sampai selesai. Dan jangan lupa, like, share, dan subscribe-nya ya, biar teman-teman tidak ketinggalan informasi peternakan lainnya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Endang nih, Bapak Endang Permana ya. Ini, Pandang ini, ternaknya, ternak sapi ya teman-teman. Luar biasa nih. Pandang, ini alamatnya di mana alamatnya? Lingga. 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 Dusunnya, dusun apa? Dusun Karangpetek. Desanya? Desa Kalijati, Kebupaten Pangandaran ya teman-teman. Jadi, Pandang ini berada di Pangandaran ya teman-teman. Lihat teman-teman, ini sapinya. Pandang, dulu ini belinya satu-satu atau semuanya nih, borongan. Semuanya. Dulu beli semuanya berapa juta ini? Yang tiga? Yang tiga. Yang tiga, tiga puluh empat. Tiga, tiga puluh empat juta ya teman-teman ya. Untuk sekarang nih, ini kan apa namanya? Jantan ya? Sudah ada yang nawar nggak? Sudah. Sudah ada yang nawar berapa ini? Sebelas. Sebelas juta? Ya teman-teman, ini sudah ada yang nawar sebelas juta ini jantan ya. Jantan. Kalau yang ini? Sudah ada nggak? Cuma ada kuat pembibitan. Oh. Jadi, Pandang ini teman-teman. Ternak sapinya itu adalah pembibitan ya? Bukan pembesaran. Pandang, ini kira-kira umurnya berapa tahun ini? Ini 16 bulan. 16 bulan. Kalau yang jantan itu berapa tahun? 5 setengah bulan ya teman-teman. Ini bagus sekali teman-teman nih ya. Jenis kelaminnya jantan. Kalau ini betina ya. Untuk proses apa namanya? Kawinnya di IBE atau dikawinkan langsung dengan sapinya? Di IBE. Di IBE. Kalau di IBE itu biasanya satu gejosan itu berapa harganya? Ini kan posisinya jauh. Iya. Jadi, ada ongkot kensinya paling 200 ribu. 200 ribu itu semuanya? Satu. Oh, satu. Pandang, bagaimana perawatan sapi itu? Iya, perawatan sapi. Kalau pembersihan mungkin dari kandang ya. Tiap pagi mungkin dibersihkan ya. Iya, pagi-pagi dibersihkan. Iya. Tiga hari atau empat hari dibuji. Di mandikan. Di mandikan. Di mandikan. Di mandikan kotor-kotor. Iya, iya. Untuk perawatan ternilangnya sendiri gimana? Ada barangkali teman-teman subscriber semua memerlukan informasi gitu kan. Barangkali memiliki resep khusus untuk perawatan sapi ini gimana ya? Kalau saya emang pakai hijauan aja cuma ada tambahannya konsentrat. Oh, jadi pakannya hijauan dan konsentrat gitu ya. Kalau konsentrat diberikannya berapa hari sekali tuh? Sekali, sore. Oh, sore saja konsentrat. Jadi tidak pagi hari tidak diberi? Oh, gitu. Hanya se... Iya, iya. Betul, betul. Pandang, ternak sapi ini sudah berapa tahun? Baru 4 bulan. Baru 4 bulan? Oh, jadi ini sapi di pandang ini diamnya atau di piaranya baru 4 bulanan ya. Jadi ini pandang itu piara sapi ini baru 4 bulan teman-teman ya. Baru 4 bulan. Jadi ya masih dalam proses lah ini ya. Itu maksudnya gimana sih dulu awal-awalnya kok ingin berternak sapi gitu? Ya, ceritanya kan... Lu nggak sih nggak ingin punya sapi tapi kan ada yang nawarin. Iya. Baru 4 bulan. Katanya. Kan kebanyakan. Iya, jadi paru 4 bulan itu piara banyak sekali gitu. Bisa nawarin saya. Iya. Sudah itu beli. Iya, beli. Barangkali ada motivasi lain gitu. Kenapa ternak sapi gitu. Iya, buat ini aja lah. Buat ceng-celengan ya? Iya, iya. Iya, untuk nabung juga teman-teman ya. Untuk nabung gitu kan. Kan kalau misalkan ini dijual 15 jutaan ya. Mungkin untuk lebaran haji ini sudah bisa keluar ya 15 jutaan. Keluar. Suka duka ngalit gimana tuh? Iya. Kalau di sini banyak ya. Kalau di sini mau hijauannya banyak. Iya. Dan kita nanam. Odotnya kan nanam. Odot nanam. Iya. Untuk hijauannya nanam. Lupa apa saja? Iya, pakai itu apa? Apa namanya sih? Odot. Iya, odot. Ada syukat gitu ada. Syukat ya? Suka yang gimana? Suka? Pake jerami. Oh, jadi pakai odot, jerami. Terus apa namanya? Apatir lah gitu. Daun apa? Ilalang apa namanya ya? Iya. Daun ilalang juga ya. Oh, di sini kan banyak. Ijauan mah. Jadi untuk makan itu pandang tidak susah juga di sini emang ya? Oh, di sini mau banyak. Pakan punya waktu satu jam aja udah dapat banyak gitu. Satu jam sudah dapat banyak. Untuk sapi, tiga. Iya, sapi tiga mah pasti cukup gitu lah. Iya, iya. Untuk perbandingan barangkali pandang tahun ya. Untuk satu ekor sapi itu perbandingan dengan domba itu berapa ekor domba ya? Dari segi pakan. Iya, sekitar empat apa? Sekitar empat. Satu sapi, empat kambing kayaknya. Oh, gitu ya teman-teman. Jadi perbandingannya teman-teman barangkali ingin ternak sapi ataupun domba. Emang kalau sapi ya memang perbandingannya satu sapi itu ya perbandingannya empat ekor domba ya dalam segi pakan ya. Itu teman-teman ya. Oh, untuk kandang pandang. Dulu ini bikinnya habis berapa juta ini? Ini ukuran tiga ke enam ya. Ukuran tiga ke enam. Yalah habis enam juta. Habis enam juta ya teman-teman. Barangkali ya teman-teman ingin membuat kandang ya. Ini ukuran tiga ke enam ya. Habis sekitar atau menghabiskan dana sekitar enam jutaan ya teman-teman. Lihat nih kondisi kandangnya ya. Ini ya wah. Pandang ini masih kosong kok kenapa nggak diisi lagi nih? Aduh saya kan nggak ini ya. Jadi nggak khusus ternak sih. Oh iya. Pak sampingan. Iya, iya. Kalau kebanyakan kan repot lah. Iya teman-teman. Jadi pandang itu ya memang tidak khusus di ternak juga ya. Kegiatan sehari-hari apa saja sih? Iya. Kuntutan saya kan beli itu kayu. Oh jadi bos kayu juga. Iya. Iya. Jadi tidak fokus juga ternak sapi ya. Iya. Kalau sudah itu mungkin ambil rumput juga ya. Sudah misalnya dari tebangan kayu gitu ya. Oh itu gitu. Jadi teman-teman pandang itu tidak fokus di ternak juga ya. Jadi sebagai bos kayu juga ya. Luar biasa ini ya. Masih percobaan lah. Masih percobaan mudah-mudahan berhasil pandang ya. Iya. Dan apa namanya. Mudah-mudahan pandang sehat ya. Amin. Dan ternaknya pada sehat-sehat juga. Dan ini stoknya juga banyak. Untuk odot pandang untuk 4 hari kuat nggak disimpan? Kuat. Odot mah kuat. 4 hari masih dimakan oleh sapi ya? Iya masih. Tambah ikis suka malah. Oh gitu. Walaupun sudah kuning seperti ini. Iya teman-teman ini masih kuning ya. Sudah kuning ini. Ya itu kan sudah 4 hari tuh. Ini sudah 4 hari. Iya. Oh. Tapi tetap habis juga? Habis. Oh gitu. Berarti teman-teman kalau mau ngaritnya misalnya 1 minggu 2 kali kalau gudangnya besar untuk penyimpanan odot itu bisa ya? Bisa. Iya teman-teman. Jadi nggak usah dipermentasi ya? Iya. Nggak usah. Cuman penyimpanannya harus itu jangan ditumpuk gitu ya. Oh iya harus diperdiriin ya? Iya teman-teman ya. Untuk tips penyimpanan pakan supaya awet. Huwabil khusus untuk ponodot ataupun king res pakcong ya. Ini bisa bertahan sampai 4 hari. Iya kan kalau 4 hari logikanya kan misalnya Sabtu, Sabtu minggu kan kita ambil ya. Senin, Selasa, Rabu, Kemis, dan Jumat kan kita kasih pakan. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kemis, Jumat 5 hari masih kuat ya? Kuat. Ini yang 4 hari ya? Iya. 4 hari. Oh iya berarti 5 hari masih kuat. Dan itu dimakan juga ya? Dimakan. Oh. Tapi kalau menyimpannya nggak diperdiriin pasti kuning udah kuning semua. Oh gitu. Jadi teman-teman tipsnya untuk penyimpanan odot itu supaya tetap awet diperdiriin ya. Jadi tidak panas ya. Seperti itu. Itu ya. Ini nih ilmu baru nih. Jadi kalau gudangnya besar gitu kan. Untuk ambil rumput berarti satu minggu dua kali bisa ya? Bisa. Oh gitu. Ya itu teman-teman ya. Tips dari pandang pengalamannya ya. Sekali lagi pandang mudah-mudahan sehat ya. Ternaknya pada sehat dan rezekinya melimpah. Dan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video di Kuan Pam terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya ya. Dan tekan like-nya dan silahkan share ke teman-teman yang lainnya. Biar teman-teman yang lainnya mengetahui bagaimana cara beternak. Insya Allah di Kuan Pam selalu memberikan informasi tentang dunia peternakan. Cukup sekian pandang. Terima kasih atas waktunya. Dan kepada teman-teman terima kasih banyak sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.